Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Saya D. Adina Fatimah Tuzahra sebagai PJ Perlombaan Olimpiade MIPA, tingkat SD atau MI. Dan dekat saya, Alias Salam Ramadhani. Oke, disini saya akan menyampaikan tentang teknis dan pelaksanaan Olimpiade MIPA. Boleh-boleh bertanya nih, Kak? Kalau boleh tahu nih, Kak, siapa aja sih yang boleh mengikuti lomba Olimpiade MIPA ini? Oke, peserta merupakan siswa kelas 4, 5, dan 6 SD atau MI se Pulau Jawa. Sepulau Jawa, berarti lumayan global ya, Kak ya? Terus nih, Kak, ngomong-ngomong gimana sih, Kak, teknis dalam perlombaan Olimpiade MIPA ini? Oke, untuk teknis perlombaan Olimpiade MIPA ini terbagi menjadi dua babak? Yang pertama itu babak penyisihan, dan yang kedua itu babak final. Untuk babak penyisihan, peserta dapat menggunakan komputer bestest atau CBT pada tanggal 24 Oktober 2021. Jadi 24 Oktober itu serentak ya, Kak ya? Olimpiade pertamanya. Bagi peserta yang masuk 20 terbaik, akan mengikuti babak final. Babak final 20 peserta terbaik? Siap, siap. Pengumuman 20 terbaik akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2021. Saat apa nih, Kak? Saat technical meeting? Saat technical meeting action 9. Untuk babak final, peserta adalah 20 terbaik nilai Olimpiade MIPA. Dan mengikuti babak final melalui Google Form atau Edmodo sistem sesuai jadwal, yaitu tanggal 30 Oktober 2021. Serentak lagi juga nih, Kak. Oh, serentak lagi nih. Dan 3 peserta nilai terbaik diumumkan sebagai juara 1, 2, dan 3. Wah, siap-siap nih yang merasa akan menang gitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, berapa soal sih yang akan dikesertakan dalam Olimpiade MIPA ini? Oke, untuk soal kita menjadi 2 bagian. 2 bagian. Yang pertama itu matematika. Dan yang kedua itu IPA. Untuk matematika kita ada 20 soal. Hanya 20 soal. Untuk IPA itu ada 30 soal. 3, lumayan banyak ya Kak Kulipa. Kalau boleh tahu nih, Kak, biar kita siap-siap belajar nih, materi apa aja sih yang bakal dikesertakan dalam Olimpiade MIPA ini? Oke, untuk matematika hanya sedikit materinya. Hanya sedikit materinya, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada bilangan, yang kedua aritmatika, yang ketiga statiska, ukur, dan data. Lumayan, agak banyak persiapan ya Kak ya. Untuk yang IPA itu lumayan banyak katanya. Yang pertama itu mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang kedua itu proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk yang ketiga, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat, wujud benda. Yang kelima, suhu dan kalor. Yang keenam, bumi dan tata surya. Lumayan banyak ya untuk Olimpiade MIPA. Karena mungkin IPA lebih banyak soalnya. Jadi lebih banyak materi yang harus kita hafal juga gitu. Oke Kak, apa sih keuntungan kita ikut Olimpiade Matematika IPA ini? Oke, untuk keuntungannya. Yang pertama, menambah wawasan. Menambah wawasan pasti ya Kak ya. Yang kedua itu dapat memorojaah materi-materi sebelumnya. Oh materi-materi sebelumnya. Yang sudah terlupakan. Apalagi daring ya Kak ya. Daring. Yang ketiga itu dapat menambah pengalaman. Pengalaman sih yang paling penting. Pengalaman paling berharga. Paling penting. Oke Kak. Dengar-dengar nih. Biaya pendaftaran itu free atau gratis tanpa biaya gitu. Apakah benar Kak? Itu benar sekali. Sangat benar. Sangat benar. Tapi kalau gak ada uang pendaftaran. Apakah hadiahnya ada? Jangan hiraukan. Untuk hadiah sudah disiapkan. Luayan ya. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas mungkin ya. Sudah. Seperti itu. Dikembalikan mungkin saya Al-Sama Ramadhani dan Saya Dha Dindafa Tumatut Zahra. Benar Pamitiri. Mohon aku bila ada kesalahan dan kekurangan. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.